Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel saya channel Yadnur Sofriyadi tempat berbagi dan belajar bersama powerpoint tempat download gratis template powerpoint yang kita buat oke untuk kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya kita dalam slide kali ini akan membuat timeline turutan waktu dalam suatu presentasi misalnya mulai satu kegiatan dimulai dari tahun lalu atau bulan atau hari oke kita buat saja ini saya sudah buat file baru saya akan membuat timeline nya menggunakan bentuk bulat disambung oke kita duplikat dulu mungkin kita pilih bentuk bulatnya yang ini seperti ini kemudian kita kemudian kita jump dulu seperti ini kemudian outline nya kita hilangkan outline untuk color nya warnanya seperti yang lalu kita pakai warna yang sudah kita sediakan disini misalnya pakai yang ini dulu oke dan saya duplikat ctrl d ya disini duplikat lagi duplikat lagi duplikat dan duplikat kemudian kita atur jaraknya tidak perlu sama tidak perlu sama ya oke misalnya disini disini oke ya seperti itu kemudian saya buat bentuk shape seperti ini ya kita besarkan sedikit ya seperti itu jump no outline kemudian warnanya samakan saja dengan yang pertama ini oke ya kita copy dulu ini duplikat duplikat kita panjangkan sampai disini kemudian duplikat kemudian duplikat ya seperti itu dan duplikat lagi oke seperti ini ini dengan ini kita gabungkan format shape kemudian union ini kita ganti warnanya ya kita format shape saja oke kemudian kita pilih fillnya cari yang ini ini juga kita samakan warnanya kemudian kita union ya gabungkan seperti itu kemudian saya mau buat bentuk panah ya seperti ini nolain kemudian kita rotasi seperti itu kita kita duplikat dulu nanti untuk disini ini warnanya dengan warna yang pertama saja oke kita atur kemudian kita union ya ini simpan ke belakang ini ini warna yang kedua kemudian kita rotasi ke bawah ya seperti ini saya duplikat dulu untuk disebelah sini rotasi lagi oke ini dengan ini kita gabungkan juga oke seperti itu kemudian ya kita duplikat saja dulu ini ya satu lagi oke kemudian kita cari warna yang ketiga ini kita pilih warna yang ketiga misalnya kita pilih yang ini oke ini juga kita pilih warna tadi ini ini garis kanannya juga pilih pakai warna tadi seperti itu ya kita atur ulang seperti ini kita union oke ini yang ketiga kita ganti lagi yang keempat yang keempat warnanya misalnya yang ini 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 juga sama nah yang keempat ini juga sama warnanya sekarang kita rotasi seperti itu kita panahnya arah ke bawah oke kalau sudah kita gabungkan lagi dengan union ini oke 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 kita atur dulu oke tiga-tiganya kita kasih warna kita pakai warna yang ini misalnya kemudian kita union gabungkan ini ini rotasi dulu ini kita gabungkan saja dulu ini kemudian pilih warnanya ya seperti itu oke kemudian saya insert di ujungnya ini kita pakai panah kita pilih yang ini tadi ya kita gabung nanti kita gabung ya dengan ini kita gabung oke kemudian kita pilih warna yang tadi no outline ya ini gak rapih tadi kita potong saja kalau begitu tepat kalau kita andok saja jangan digabung dulu oke nah ini kita langsung buat panah ini aja ke kanan oke kita buat panah ini ke kanan seperti ini no outline kemudian kita baru kita gabung kita kasih warna yang ini oke kita lihat ya cukup seperti itu sekarang kita geser ke bawah sedikit oke kemudian judulnya di atas oke kemarin kita pakai gottambot oke rata kiri kanan kemudian kita atur textnya disini insert textbook ya seperti itu oke pakai jenis gottambot juga oke size kita kecilkan disini kemudian dibawahnya kita buat text box disini kita pakai text random saja oke size nya 12 warnanya abu-abu kemudian kita pilih textnya ya seperti ini oke kita atur ini hanya duplikat tinggal simpen di bawah sini duplikat kemudian kita simpen lagi disini duplikat kita simpen di sebelah sini oke yang ini di bawah kita duplikat kemudian kita duplikat lagi kita atur sebelah sini oke untuk slide yang pertama kita sudah selesai kemudian slide yang kedua kita tinggal new slide saja oke seperti ini kita hapuskan dulu ya saya copy tulunya disini misalnya timeline ya oke seperti itu kemudian saya kasih carries disini size-nya kita naikkan disini ada 4 oke kemudian gradient kita pilih dua warna warna pertama yang agak mudah warna kedua warna yang kemudian pilih orientasinya kiri ke kanan oke seperti itu kemudian saya mau insert bentuk shape yang sederhana dan seperti ini oke kita nolain saya duplikat pindah kesini duplikat 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 oke ini terlalu panjang kita kecilkan lagi oke kita atur ulang ya seperti ini oke ya sudah cukup kita atur posisinya di tengah-tengah ya seperti itu kemudian saya mau buat shape seperti ini ya seperti itu panah ya kita lihat besarkan sedikit oke ini warna yang pertama warna yang kedua kita atur saja ini warna yang ketiga kemudian ini warna yang keempat dan ini warna yang terakhir misalnya seperti itu saya duplikat ini kesini ya duplikat dan duplikat oke kemudian disini misalnya kita add text ya edit text 2 2 0 17 misalnya seperti itu kita ubah hurufnya size-nya kita besarkan oke ini edit text lagi kita masukkan lagi jenis hurufnya ganti oke ini juga edit text seperti tadi dengan ukuran huruf edit text oke ini outline-nya kita kasih warna yang pertama ini kasih warna yang kedua kemudian ini juga kita kasih warna yang ketiga dan ini kasih warna yang keempat seperti itu oke kita sudah punya 4 atau 5 kemudian tinggal kita masukkan text saja saya copy saja disini biar cepat ya seperti ini copy misalnya ini disini dulu oke kita pindah dulu ke bawah ke atas seperti ini ini kita paste lagi ini disini oke kemudian paste lagi kita simpan disini pas satu lagi kita simpan lagi disini dan satu lagi kita simpan di atas sini oke seperti itu mudah bukan buat timeline oke selanjutnya kita buat juga timeline berikutnya seperti ini seperti ini saya buat news slide kemudian kita bersihkan dulu hapus saja saya mau copy judulnya oke seperti itu kita buat disini sama seperti tadi kita buat kotak saja seperti ini nolain kemudian saya buat bulatan seperti ini kita nolain juga oke ya seperti ini kita duplikat duplikat kemudian saya duplikat lagi duplikat dan duplikat lagi oke selanjutnya kita atur ulang ini oke seperti ini ya kita akan buat variasi seperti ini kita buat variasi variasi saya duplikat dulu kemudian lihat saya mau buat variasinya edit point oke kita naikkan ke atas dan ini juga kita naikkan ke atas ya seperti itu oke ini simpan ke belakang kita ganti warnanya dulu supaya terlihat warna yang pertama ini juga warna yang pertama yang ini juga warna yang pertama tapi kita agak gelap jadi kita more color kita gelapkan sedikit ya turun sedikit oke seperti itu coba kita lihat ya ini kelihatan ya bedanya ini yang kedua warna yang kedua yang ini ini juga warna yang kedua cuma ini kita gelapkan sedikit more color kita turunkan lagi ya seperti itu jadinya ya seperti itu ini kita duplikat disini kemudian saya mau kasih warna yang ini oke ini kasih warna yang ini kemudian saya duplikat ini pasti warna yang sama juga ini saya duplikat ini send to back simpan ke belakang oke atur dulu oke seperti itu saya duplikat lagi ini simpan di atas sini oke tapi pakai warna yang ini kemudian kita gelapkan more color kita turunkan ini warnanya oke seperti itu ada sedikit perbedaan oke oke kemudian ini kita kasih warna yang selanjutnya saya duplikat dulu ini oke nanti kita atur posisinya oke ini ini saya duplikat send to back kita duplikat lagi oke oke warnanya samakan dengan ini ya kita gelapkan lagi more color kemudian kita turunkan posisinya ya itu lebih gelap oke ctrl d kita simpen di bawah sini send to back kemudian kita duplikat ini kita ganti warnanya yang terakhir ini ya kita duplikat ini bulatannya kita ganti warnanya juga ini warna ini juga cuma kita nanti gelapkan lagi turun oke seperti itu ya oke teman-teman kita sudah jadi tinggal ngasih text-nya saja oke kita atur dulu posisinya kita naikkan dulu ini saya mau atur ke bawah dulu ya seperti ini judulnya kita kembalikan oke oh iya sedikit lagi di bawah bulatan ini kita buat penunjuk ke bawah insert seperti ini dan kita rotasi ya seperti itu nolain warnanya disamakan saja oke seperti itu jadi jelas ini ada penunjuk ke bawah kita duplikat ctrl c ctrl c ctrl v saja ctrl v pasti ya oke kita warnanya sesuaikan oke ini kita sesuaikan warnanya ini juga kita sesuaikan warnanya oke cantik bukan kemudian saya mau kasih disini misalnya lah tahun saja ya disini edit text 2017 seperti itu saya pakai gotham board juga disini text anda seperti itu saya pakai open sun oke selamat disini juga saya text anda saya pakai open sun edit text 2018 oke selamat menikmati kita kecilkan kalau tidak cukup teks nya oke oke slide yang ketiga kita sudah selesai kemudian kita buat slide yang keempat seperti ini atau kita duplikat saja ini duplikat slide dan slide yang keempat kemudian kita hapus saja judulnya kita ambil oke seperti itu kita membuat timeline bentuk yang sederhana sekali yaitu kita insert insert garis seperti ini ya seperti itu kemudian size nya kita naikkan ke 4 point oke seperti itu kemudian kita insert titik-titik saja bentuk bulat misalnya disini seperti itu kita nolain kemudian kita kasih warna yang lain dengan garisnya misalnya ini garisnya misalnya warna hitam saja seperti itu kita duplikat duplikat dan duplikat oke jaraknya sudah sama kemudian kita kemudian saya mau insert gambar atau icon ya kita buat icon disitu ini contoh icon oke oke misalnya seperti ini ya icon disini ini untuk contoh saja kemudian saya insert lagi icon ya disini oke nanti anda sesuaikan saja icon nya apa mau taruh disitu oke kita insert icon lagi ya oke tinggal text nya kita atur saya copy saja text nya dari sini supaya cepat oke atur ulang sini text nya oke kita buat text nya disini oke timeline anda sudah jadi mudah dan simple kita akan coba untuk menganimasikan nya ya oke kita akan membuat animasi kita hapus dulu ini panduan warna ini animasi kita pertama kita buat animasi dulu animation kemudian kita munculkan animation pan nya kemudian kita julul dulu kita buatkan animasi oke saya pilih animasi fly in dari atas kemudian kita with previous 0,25 0,25 0,25 effect option nya saya by letter kemudian antara huruf kita kasih 60% oke ya seperti itu oke kemudian ini kita add animation juga kita wipe wipe ya kemudian wipe nya dari kiri ke kanan oke seperti itu with previous 0,25 saja durasi 0,50 kemudian kita pasang delay nya 2,25 jadi setelah judul muncul baru ini akan muncul oke kemudian text nya kita add animation kita yang mudah-mudah saja wipe juga kita pilih dari kiri ke kanan ini juga pilih wipe dari kiri ke kanan kita coba oke seperti itu tunduk with previous oke kemudian delay nya kita naikkan ya text judul yang pertama ini juga with previous oke delay nya kita naikkan kita coba sub judul nya dulu muncul ini muncul atas muncul ya text nya seperti itu oke yang selanjutnya saya tinggal copy copy saja animation painter kita copy kemudian ke sini oke kemudian kita delay nya ada 3 icon jadi ini muncul setelah text ini muncul oke text ini copy kan ke sini kemudian delay nya kita atur ya seperti itu ya mudah sekali kita copy kan seperti itu tinggal atur delay nya saja oke 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 seperti itu yang ini juga kita copy kan ke sini delay nya kita atur oke text nya juga sama nah ini kita atur delay nya saja delay itu supaya kapan animasi itu akan muncul ya kapan dia dimunculkan setelah misalkan shape atau text sebelumnya jadi kita atur saja animasinya sama tetapi delay nya kita yang berbeda oke ini kita copy kan ke sini kita delay nya tuh tambah lagi oke jaraknya kemudian ini kita copy animasi ke sini semua delay nya kita tingkatkan lagi ini juga kita copy animation kita delay nya tambah lagi jadi makin kesini makin jauh jarak delay nya karena dia muncul setelah text atau shape sebelumnya dimunculkan oke supaya cepat kita pakai copy painter saja animation painter ya terus ini kemudian animation nya ya kita copy lagi yang satu ini oke 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 ini naikkan ke atas kita lihat subjudul masih kosong ya itu muncul bawah kita munculkan ya seperti itu ya oke selesai animasi mudah bukan kemudian disini saya buat animasi lagi fly in kali ini kita dari kiri ke kanan with previous 0,25 seperti tadi saya effect option nya by letter per huruf antar huruf 50% ya seperti itu jadinya ini juga fly in dari kiri juga oke with previous nah coba delay nya seperti itu kita tambah delay aja oke ya oke sekarang kita munculkan ini animation kemudian kita pilih wipe ke kanan oke seperti itu text ini kita groupkan group kemudian plot in seperti itu atas oke ini kita atur dulu with previous kemudian delay setelah jadul ini muncul oke tadi saya lupa ini plot in with previous juga durasi nya 1 detik kemudian kita durasi nya 50 0,5 saja kemudian delay nya kita mundurkan ke 0,2 oke dan ini tekan shift kemudian ctrl g atau klik kanan group kemudian ini ada panah kemudian wipe kita ke kanan oke seperti itu jadi urut-urutannya adalah ini text kemudian panah muncul ya panahnya with previous kemudian delay ya seperti itu nah setelah panah muncul ini kita munculkan juga pakai wipe juga seperti itu kemudian ini plot in kita dari atas kalau ini ya seperti itu kita atur with previous delay nya kita atur with previous 0,5 saja kemudian delay nya kita oke ini sudah panah lagi wipe ke kanan oke seperti itu with previous delay nya kita turunkan kita tambahkan oke yang ini kita sama sama seperti tadi wipe ke kanan oke ini dan ini kita ctrl G group kemudian wipe oke dari bawah ke atas kita atur lagi di preview sama delay nya oke oke ya seperti itu kemudian kita kasih lagi oke with previous kemudian delay nya kita atur setelah panah ini muncul ini lagi muncul kita wipe dari kiri ke kanan seperti itu with previous durasi nya 0,5 saja ada lainnya kita atur lagi kemudian ini muncul kita groupkan dulu plot in dari atas ke bawah oke seperti itu with previous oke seperti itu kemudian ini wipe juga ke kanan oke with previous kemudian durasi delay nya kita tambahkan ya setelah itu baru ini juga muncul ya seperti itu with previous kemudian delay nya kita tambahkan dan terakhir adalah text ini kita groupkan kemudian dia plot in oke with previous durasi nya 0,5 saja delay nya kita mundurkan coba kita lihat ya muncul text panah kotak text panah kotak panah text oke seperti itu ya teman teman lanjut ke slide yang ketiga kita animasikan kita text ini dulu muncul oke karena text nya tadi kita coba kita groupkan nah ini ada di belakangnya ini kita groupkan ini dengan ini kita group seperti itu dan ini ini dengan ini group juga ini dengan ini ini kita groupkan kita groupkan nah ini ada 3 nih 1,2,3 kita groupkan ini 1,2,3 kita groupkan ini ini dengan ini kita groupkan kita groupkan dulu ini dengan ini kita groupkan 1,2,3 kita groupkan 1,2 kita groupkan ini dengan ini kita groupkan oke sekarang kita animasikan ini dulu muncul grup yang pertama judul dulu seperti biasa saya judulnya seperti tadi tadi saja kita apply in saja kita dari kiri sekarang ada di kanan with previous 0,25 seperti tadi kita animasikan ini by letter kemudian 50% oke seperti itu yang ini kita apply in juga tapi kita applynya dari kiri oke with previous 0,5 kita delaynya tambahkan disini oke jadi kalau dia terbang sama-sama oke set ya kemudian kita animasikan ini kita yang gampang-gampang saja kita pakai wipe dari kiri ke kanan kemudian ini dari atas juga wipe oke set seperti itu ini with previous delaynya kita tunda sedikit juga with previous delaynya oke jadi kita coba dulu ya seperti itu oke kita tinggal copy-copy saja kemudian ini delaynya kita atur tambahin ya ini juga kita animation animation painter kita delaynya oke kita cepat saja ini copy animation painter kemudian kita atur delaynya oke ini copy juga kesini kita atur animation apa delaynya copy juga pakai animation painter kita tambahkan saja delaynya oke kita tambah terus delaynya jadi dengan begini teman-teman semua ya itu akan cepat sekali membuat animasi ya oke kita coba judul muncul oke 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 dan oke ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi supaya cepat langsung pakai saja animation painter ya nah ini sama saya pakai play-in saja kemudian kita coba dari bawah judulnya ya with previous 0,25 saja durasinya effect option by letter setiap huruf jarak antar huruf 50% ya seperti itu kemudian ini juga kita apply-in kita pilih dari atas ya seperti itu with previous delaynya kita atur jadi kita ya seperti itu kemudian ini animation kita pilih white dari kiri ke kanan seperti itu kemudian ini jump kita pilih jump saja mana kita oke more entrant basic jump oke seperti itu ya kemudian ini juga basic jump oke tinggal kita atur ini with previous cuma sebentar kita ini lupa tadi with previous tapi kita delaynya kita belum atur garis ini oke kemudian yang titik ini kita with previous kita oke atur icon ini kita with previous juga dan kita atur seperti itu atau sama-sama ya kita coba dari titik ini dengan icon kita sama-sama muncul kita coba ya mulai dari sini ya ya sama-sama dari titik dengan icon sama-sama kemudian ini text kita grupkan saja kita pilih white dari kiri ke kanan ya seperti itu with previous kemudian atur setelah ya seperti itu oke selanjutnya saya tinggal copy animation painter ini juga saya copy animation painter tinggal atur saja ini delaynya oke ini juga sama ya seperti itu text ini kita grupkan kita copy disini animation painter kemudian kita delaynya saja tambahkan seperti itu yang ini kita copy lagi animation painternya ke sini kemudian ini juga kita copy lagi ke sini ini kita tambah delaynya oke yang atas ini samakan dengan titik ya munculnya oke text ini kita grupkan kita copy disini animation painter ya seperti itu kemudian delaynya kita tambahkan ya kemudian yang titik ini kita animation painter kita copy kesini ini juga icon copy kesini tinggal kita atur saja delaynya oke ini kita samakan dengan sebelumnya oke seperti itu text ini kita grupkan kemudian kita animation painter copy seperti itu delaynya kita atur oke kita coba dari awal judul muncul garis muncul ya seperti itu dan oke cantik sudah oke teman-teman kita sudah selesai untuk membuat 4 slide dan animasinya ini contoh saja nanti icon dan gambarnya silahkan diganti saja bagaimana menganimasikannya yang cepat kalau buru-buru silahkan dan file nya untuk template ini saya persilahkan untuk download nanti saya kasih linknya di deskripsi video saya sekian belajar powerpoint bagaimana membuat animasi membuat presentasi yang cantik dan keren dalam bentuk yang sederhana ini silahkan nanti download template ini ada di deskripsinya semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati